Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi peristiwa dan kejadian kriminalitas di Jambi Pemirsa Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi melakukan pemetaan wilayah Jambi mengenai wilayah yang rawan peredaran narkotika dan tingginya penggunaan di masyarakat Peredaran narkotika di wilayah Provinsi Jambi masih menjadi tantangan untuk BNN Provinsi Jambi untuk memerantas peredaran dan jaringan narkotika yang masih berkeliaran di sekitar Provinsi Jambi Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjenpo Wisnu Handoka menyebutkan bahwa BNN Provinsi Jambi telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang masih tinggi peredaran narkotika di wilayah Jambi Dari hasil pemetaan, dirinya menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Sarulagun dan wilayah Kabupaten Bungo masih menjadi wilayah yang rawan peredaran narkotikanya Untuk kerawanan narkotika, ranking 1 ditutupi oleh Kabupaten Sarulagun Ranking 2 Kabupaten Bungo, ranking 3 Kota Jambi, ranking 4 Moro Jambi, dan ranking 5 Kabupaten Kerinci Itu berdasarkan lokus gelipti atau tempat kejadian perkara Maksudnya tempat kejadian kasus narkotika Di bulan November tahun ini, Kabupaten Tanjung Jambung Barat kerap diguyur hujan Dengan demikian, BBBD Tanjung Jambung Barat meminta para nelayan tetap waspada dan tetap melengkapi peralatan APD seperti pelabung Ini dikarenakan hujan deras berpotensi menyebabkan kelompang laut menjadi tinggi Di bulan November tahun ini, Kabupaten Tanjung Jambung Barat kerap diguyur hujan Terkait hal ini, BBBD Tanjung Jambung Barat menghimbau bagi para nelayan yang ingin melaut untuk tetap waspada terhadap ombak yang mulai cukup tinggi Ini dikarenakan musim hujan mulai terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat Para nelayan juga diminta untuk tetap melengkapi APD seperti pelampung di kapal mereka Guna mengantisipasi jika terjadi hujan deras disertai angin kencang ketika sedang melaut Kepala BBBD Tanjung Jambung Barat Zulfikri mengatakan Musim hujan juga dapat berpengaruh bagi para nelayan ketika sedang melaut Selain itu, Zulfikri menjelaskan Pada musim hujan saat ini masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diminta untuk tetap waspada Sebab longsor kerap terjadi Dengan prediksi dari badan metrologi dan kelima atau geofisika Pada tanggal 27 November ini memang ada potensi terjadinya hujan sedang dan lebat Oleh karena itu kita minta para nelayan untuk terus mewaspadai kondisi cuaca ekstrim ini Sehingga ke depannya nelayan harus tetap waspada dan selalu melengkapi diri dengan alat bendung diri Berarti walaupun apa prediksi untuk APUNI, kalau APUNI penghujung bulan Desember sepertapun dong? Untuk memasuki bulan Desember ini memang ada potensi untuk terjadinya hujan Beda dengan pada bulan-bulan sebelumnya kita menghadap musim kemarau Kita juga mewaspadai itu datangnya musim penghujan Yang pemirsa aksi pencurian kotak amal di Masjid Baitur Rahman gagal Dikarenakan salah satu warga tengah ronda malam menyadari aksi mencurigakan yang sedang dilakukan oleh pelaku Aksi tersebut terekam CCTV masjid Pelaku kabur dan meninggalkan barang bukti berupa kunting besi Kotak amal di Masjid Baitur Rahman di wilayah kampung Manggis, Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi Hampir hilang dicuri Mali Aksi percobaan pencurian kotak amal tersebut terekam kamera CCTV yang ada di masjid Kejadian tersebut terjadi pada Senin Dini Hari sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat Pelaku membawa alat bantu berupa gunting besi untuk menggunting kembok kotak amal Terima kasih telah menonton! Menurut keterangan ketua RT9 Sungai Asam, aksi maling tersebut dilakukan sendirian Namun pelaku belum sempat membawa kabur uang yang ada di dalam kotak amal tersebut Lantaran ada warga yang tengah melakukan ronda malam memergokin aksi pelaku Tadi malam itu adik ipar itu kebetulan lagi ngeronda Pas dia ngeronda Dia duduk disitu Di depan rumah itu ada Orang jalan Langsung menuju aja Masuk ke masjid Nah karena dia masuk dari samping melalui ada triplek itu dibukanya Dia masuk Saya langsung keluar Adik ipar ngelapun saya Saya datang disitu Saya bilang Hei keluar sudah saya kepung Ternyata dia mendengar kami kayak gitu Langsung keluar itu langsung meloncat dari tangga Meloncat, kejar Tapi dia cepat larinya Nah ada barang buktinya yang kita pegang sekarang Yaitu gunting besi sama topinya Itu yang ada sama kita sekarang Pemirsa seorang pelaku penggelapan uang dalam jabatan Diamankan pihak kepolisian Polsekota Baru Dalam kasus tersebut pelaku bekerja sebagai sales Dan menggelapkan uang senilai 73 juta rupiah Polsekota Baru mengamankan pelaku perkara penggelapan uang dalam jabatan Yang terjadi di PT. Segar Prima Laksana Selaku distributor layanan makanan Pelaku atas nama Johan Saputra Melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut Pada 22 Agustus 2022 Pelaku diamankan oleh pihak kepolisian Polsekota Baru Setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi Bahwa pelaku kembali lagi ke Jambi dan bekerja di Jambi Sebelumnya pelaku kabur setelah menggelapkan uang perusahaan Yang terjadi satu tahun yang lalu Atas perbuatannya Pelaku dikenakan pasal 374 KUHP Dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara Dalam modusnya Johan Saputra sebagai sales memberikan kuitansi palsu Kepada PT. Segar Prima Laksana Setelah dilakukan audit Tidak ada uang yang dia setorkan ke perusahaan Jadi pelaku ini karyawan Tukang hantar barang, bahan, pemobil ke konsumen Jadi itu setelah sampai gitu Barang sudah sampai Setoran tidak disampaikan kepada perusahaan Itu uangnya, tadi informasi yang ditransfer ke rekening pribadi ya Ya Sesuai, itulah kecurigaan apa namanya Beli perusahaan Kenapa ini barang sudah ditransfer Menurut saya sampaikan Namun uang tidak sampai Akhirnya kan ditransfer pribadi Itulah cari yang untuk menggelapkan uang perusahaan Untuk 73 juta itu secara langsung Bertahap Selama setahun ya Ya, selama setahun Yang digunakan untuk keperluan Sehari-hari Dan sehari-hari Keterangan daripada si Johansak perusahaan Angkap dan dia setelah An kabur Selama setahun Kemudian dia bekerja di perusahaan yang baru Ada termasuk juga Hampir seperti ini juga perusahaan Kita dapat informasi langsung kita Di Dalam kejadian tersebut PT. Segar Prima Laksana Mengalami kerugian 73 juta rupiah Yang pemirsa kecelakaan lalu lintas Kembali terjadi di kecamatan Pemayung Kabupaten Patanghari Dua pengendara motor yang berstatus pelajar Menaprak mobil Tronton di depan PT. Aneka Bumi Prataba Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemayung pada selasa sore Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi selasa sore Kali ini dua orang pelajar yang menggunakan motor fiction menaprak tangki mobil Tronton Hingga BPM menyembur dari tangki minyak tersebut Kedua pelajar ini mengalami luka serius di bagian kepalanya Motor merek Yamaha Fiction dengan nomor polisi BE4066PI Dan BH6539BU Yang dikendarai Dua pelajar ini terlibat kecelakaan Dengan truk Hino Container Dengan nomor polisi BH8433ZU Kedua pelajar tersebut pun langsung dilarikan Ke rumah sakit Morapulian Namun sayangnya Satu dari dua pelajar tersebut Dewas Rabu Pagi Setelah dirawat secara intensif Kanit Laga Lantas Pohoris Batanghari Ibda Arisman menyebutkan Laga Lantas tersebut bermula saat truk Hino Container Berjalan dari arah Jampi Yang akan masuk ke perusahaan PT APP Dan ditaprak oleh kedua korban Dijelaskan Ibda Arisman Saat ini sopir truk Hino Container tersebut Tengah diamankan polisi Dan masih dalam proses pemeriksaan Satu orang meninggal dunia dan satu Satu ya Luka berat Luka berat ya Sekarang yang luka berat itu berada di mana? Di rumah sakit Untuk kronologi penjelakaan Truk kontainer Melaju dari arah Jambi Menuju Muara Gulian Hendak masuk ke PT APP Sebagian kendaraan masih berada di jalan Dan dari arah perlawanan Dari Muara Gulian menuju Jambi Melaju kendaraan Yamaha Fiction Dua kendaraan karena jarak yang terlalu dekat Sehingga menyebabkan kecelakaan Menaprak bagian sebelah kiri belakang Truk kontainer Kedua korban merupakan pelajar Sejauh ini kronologi kejadian yang ditemukan oleh penyidik di lapangan Berdasarkan kronologi kendaraan ke kontainer Melaju dari arah Jambi dan sebagian Mau masuk ke dalam PT APP Kemudian sebagian kendaraan masih berada di badan jalan Pemirsa SB perempuan 14 tahun Diduga ingin diculik oleh komplotan Yang mengendari mobil avansa hitam Tanpa platombor sepulang sekolah Di Kelurahan Bagung Jaya Kejamatan Palmera, Kota Jambi Pada selasa 28 November 2023 Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Pewakili tim redaksi yang bertugas Saya undur diri sampai berjumpa lagi Seorang siswi madrasah Sanawiyah Atau MTS Mabaul Ulum Jambi Di Kelurahan Bagung Jaya Kejamatan Palmera, Kota Jambi Nyaris menjadi korban penculikan Kejadian ini dialami siswi berinisial SB 14 tahun Dimana saat sepulang sekolah Tepatnya pada selasa 28 November 2023 Pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Siang Ibu SB, Mazza mengatakan Kronologis anaknya nyaris jadi korban penculikan Sejumlah orang yang mengendarai mobil Saat anaknya SB pulang sekolah Dengan berjalan kaki dari sekolah ke rumahnya Yakni di perumahan Villa Ratu Mas Awalnya SB berjalan kaki berdua Bersama teman sekolahnya Setelah masuk ke kompleks perumahan SB berjalan sendiri Karena berbeda arah Saat berjalan sendiri Tiba-tiba mobil berwarna hitam Jenis Toyota Avanza Membunyikan klakson Karena mengira menggaguh jalan SB menepi Setelah menepi Beberapa orang yang berada di dalam mobil Memanggil SB Meminta siswa SMP kelas 7 itu Untuk masuk ke dalam mobil Untuk diantar pulang Pengakuan Manza Anaknya SB menolak ajakan tersebut Namun sekelompok orang yang diperkirakan Lebih dari 3 orang itu Tetap memaksa agar siswi tersebut masuk mobil Manza menyebutkan Anaknya dipaksa-paksa dengan berkataan Untuk masuk ke mobil hitam tersebut Setelah paksaan secara ucapan Oleh sekelompok laki-laki itu SB lantas berjalan terpuru-puru Atau berlari kecil Namun masih diikuti Dipaksa dengan perkataan Dan diklakson Untuk masuk ke dalam mobil Namun dikarenakan jarak SB Cukup jauh dari mobil SB asal menunjuk rumah warga Yang ada di kompleks ini Bawasnya anak saya menunjukkan rumah Sambil memanggil mama Setelah SB menjerit Sambil memanggil mama Di rumah warga tersebut Mobil itu pun memutar Dan kabur meninggalkan anak Yang hampir menjadi korban penculikan tersebut Saya pulang sekolah Dari MTS Mambul Ulum Jam sekitar jam 12 siang Itu pulang sekolah Tadinya dari sekolah Mau pulang itu berdua sama teman Pas sampai di gerbang perumahan Temennya arah pulang jalan sana Anak saya masuk ke perumahan Jadi baru masuk ke perumahan sebentar Ada mobil aranja hitam tanpa plat Kalau masalah ngikutin dari sekolah atau enggak Saya enggak tahu Karena posisinya ini gerbang perumahan Dia sudah lewat dari gerbang perumahan itu Terus lihat anak saya jalan sendiri Siang tadi Dia muter Terus anak saya diikutin Anak saya diikutin Diinjer Dari keterangan SB kepada ibunya Laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut Terlihat berjumlah tiga orang Tetapi SB hanya melihat sekilas saja Karena takut dihipnotis atau ditarik Terima kasih telah menonton!